coba lampu jauhnya halo guys, di depan kita sudah ada lampu LUX yang tipe universal mini proyektor ini dusnya seperti ini guys, simple banget dusnya tulisan LUX nya juga gede bener lagi, tidak mungkin tidak terbaca oke, ini kita lihat isinya jadi ini lampunya, mini proyektor dan ini ada adapter kaki yang tipe H4 ini adapter kaki tipe H6 jadi ini makanya kenapa disebut universal karena bisa dipakai juga di, oh ini adapter kaki H7 nih yang sudah terpasang, jadi bisa dipasang di H4, H6, dan H7 nah ini yang sudah terpasang di lampu ini adalah yang kaki tipe H7 nah kaki yang ini, kaki lampu ini, ini semua bisa diganti-ganti ini ada obeng untuk ganti-ganti bautnya di sebelah sini, ya dikendorkan gitu loh dan ini bisa digeser, turun naik sorry, kurang kendor nah ini bisa digeser, ya ini bisa digeser turun naik, karena bertujuan supaya untuk menghindari lensa depannya ini mentok dengan mika lampunya, ya jadi ini bisa dimundurin kalau misalnya ini kita mau bikin agak mundur jadi nggak mentok dengan mika lampunya dan kalau mau diganti, ganti aja ini tinggal dilepas, gitu loh lepas, terus pasang yang kaki tipe lain dan dikencangkan lagi bautnya nah gitu loh guys ini satu set ini udah ada dengan obeng kecilnya dan bautnya ini tinggal diganti-ganti aja kakinya mau pakai yang mana terus udah gitu untuk kabel, ini ada 3 kabel kabelnya ini ada yang hijau untuk minus atau grounding biru itu untuk lampu jauh, putih itu untuk lampu dekat gitu loh nah kalau untuk lampu dekat, lampu utamanya dia itu menggunakan mini proyektor bawaan dari lampunya gitu loh, jadi tidak mengandalkan reflektor dari mika headlamp sedangkan untuk jauh, untuk lampu jauhnya ini mengandalkan reflektor dari mika headlamp kenapa begitu? karena kalau yang lampu dekat itu untuk menghasilkan cahaya fokus cahaya fokus, jadi dihasilkan dari mini proyektornya sedangkan lampu jauh itu kan cahaya nggak harus fokus ya yang penting bisa nyebar atau lebih tinggi ya jadi ini mengandalkan mika headlamp ini lampunya yang kecil ini nih yang mengandalkan mika headlamp itu loh, mengandalkan reflektor headlamp sorry reflektor headlamp oke, nanti sebelum dipasang yang pasti mika ini harus bersih ya guys lensanya ini harus bersih supaya tembakan cahayanya bagus ini juga sudah dilengkapi dengan kipas yang waterproof ya guys ya, yang waterproof lagian kipas seperti ini juga nggak akan terpapar dengan air secara langsung karena ini ada di belakang headlamp seperti itu, ya kan ini sudah di satu set dengan inverternya dengan tempelan 3M nya kalau nggak pakai 3M juga nggak apa-apa bisa di ikat dengan kabel piece terus sudah gitu ini kabel-kabelnya ini memang didesain untuk disesuaikan dengan adaptor di motor soket-soket di motor jadi ini boleh dirubah dipotong atau disambungkan lagi ke kabel yang ada di bawah motor kan motor-motor beda-beda ya pabrikan beda-beda ya jadi ini bisa dirubah ini rubah juga nggak sulit kok ini gampang banget nah ini kita udah pasang lampunya di KLX 150 ini pemasangan PNP banget jadi hanya diganti dudukannya aja ini kawat-kawat penahannya juga bisa terpasang PNP gitu loh terus udah gitu bagian depannya nah seperti ini pas terus nggak mentok sama mikanya nanti coba kita lihat ya hasil jepretan cahaya uh jepretan cahaya oke jepretan foto oke kita mau tes cahaya lampunya oke silahkan nah itu cahayanya ya coba lampu jauhnya nah lampu jauhnya itu tergantung dari reflektor headlamp nya gitu loh ya cahayanya seperti ini ada cut off nya fokus udah pasti nggak mengganggu gitu loh terus secara kualitas cahaya juga lebih baik daripada standar yang kuning oke 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 seperti itu dulu reviewnya thank you kali ini kita mau bongkar view pump untuk Yamaha MT25 jadi ada sedikit keanehan di motor nah kita curigai ini fuel pump nya agak-agak lucu nih gitu loh kita bongkar di Yamaha MT25 sup fuel pump bersih belum bentuk sehat jadi ntar kita mau keluarin fuel pump nya Maria ya fuel pump nya kita mau keluarin ya bukan deh fuel pump nya nanti kita juga bikinin video nih ini barang-barang fuel pump ini struktur fuel pump ini apa aja sih bagaimana cara kerjanya nanti kita buatin video deh terima kasih terima kasih terima kasih